Mengapa banyak orang Indonesia lebih memilih berobat ke Malaysia daripada di dalam negeri? Menurut Anda, apakah ini pertanda kegagalan sistem kesehatan kita? Atau masyarakat yang memang kurang percaya dengan layanan medis dalam negeri? Kenapa hal ini bisa terjadi di Indonesia ya guys ya? Dokter Indonesia pun bawa keluarganya berobat ke Malaysia. Kok bisa gitu ya guys ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauwkan dari segala merabah yang malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Ini requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram. Banyak banget ternyata request ya guys ya. Kenapa orang Indonesia lebih percaya berobat ke Malaysia? Kok nggak percaya? Gimana nggak percaya orang dikatakan dokter saja keluarganya itu dibawa ke Malaysia untuk berobat? Aduh, kok bisa begitu? Apakah dokter sudah tidak percaya dengan negara Indonesia dengan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia? Atau mengakui bahwasannya di Malaysia lebih murah dengan fasilitas yang lebih bagus? Saya pertanyakan tuh dok, gimana dong dok? Yaudah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Let's go! Anda tahu bahwa ratusan ribu orang Indonesia setiap tahun memilih meninggalkan negara ini hanya untuk berobat ke Malaysia? Tapi apa yang sebenarnya membuat mereka rela mengeluarkan uang lebih, menempuh perjalanan jauh, dan bahkan merasa lebih nyaman di negara tetangga? Apakah ada yang salah dengan sistem kesehatan kita, atau justru ada sesuatu yang lebih besar yang tak pernah Anda duga? Tetap di sini, karena kita akan membongkar alasan mengejutkan di balik fenomena ini. Fakta-fakta yang mungkin belum pernah Anda dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, fenomena orang Indonesia yang memilih berobat ke Malaysia bukanlah hal baru. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tren ini semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari biaya yang lebih rendah hingga kenyamanan dalam pelayanan kesehatan. Ketika kedutaan besar Malaysia di Jakarta secara terang-terangan mempromosikan pelayanan kesehatan yang lebih murah di negaranya, masyarakat Indonesia merespon dengan cepat. Bukan hanya sekedar promosi, kenyataannya banyak warga Indonesia yang memang merasa lebih nyaman dan percaya diri saat mendapatkan perawatan kesehatan di Malaysia. Mengapa demikian? Salah satu faktor utama yang seringkali diangkat dalam diskusi publik adalah masalah biaya. Malaysia menawarkan layanan kesehatan yang relatif lebih murah dibandingkan dengan banyak rumah sakit di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Ini bukan hanya soal harga perawatan, tetapi juga termasuk biaya obat-obatan yang lebih rendah dan bahkan transportasi yang mudah dan terjangkau. Kebijakan pemerintah Malaysia yang memberikan free tax untuk pelayanan kesehatan menjadi salah satu alasan mengapa biaya perawatan di sana bisa lebih rendah. Ketika masyarakat bisa mendapatkan perawatan berkualitas dengan harga lebih murah, tentu ini menjadi daya tarik tersendiri. Di saat yang sama, sistem regulasi di Indonesia yang seringkali dianggap rumit dan mahal menambah beban bagi mereka yang mencari perawatan medis. Namun, biaya bukan satu-satunya faktor yang membuat banyak orang memilih berobat ke Malaysia. Salah satu aspek yang sering diabaikan adalah komunikasi antara pasien dan dokter. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Kumaidi, pernah menekankan bahwa kemampuan komunikasi dokter di Indonesia perlu ditingkatkan. Menurutnya, banyak pasien Indonesia merasa lebih nyaman berkomunikasi dengan dokter di Malaysia karena mereka dianggap lebih empatik dan mudah dipahami. Komunikasi yang baik antara pasien dan dokter memainkan peran penting dalam proses penyembuhan. Di Malaysia, pasien merasa didengar dan mendapatkan penjelasan yang lebih detail mengenai kondisi mereka, sesuatu yang seringkali dianggap kurang di Indonesia. Tingginya minat masyarakat Indonesia berobat ke Malaysia dan negara-negara tetangga seperti Singapura bukanlah tanpa dampak. Pemerintah Indonesia mencatat bahwa lebih dari 1 juta orang Indonesia setiap tahunnya memilih untuk mendapatkan perawatan kesehatan di luar negeri. Angka ini menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian nasional. Dengan perkiraan hilangnya potensi ekonomi sebesar 11,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 180 triliun rupiah. Angka ini tentu saja bukan jumlah yang kecil, terutama di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan sektor kesehatan dalam negeri. Presiden Joko Widodo sendiri menekankan perlunya pembenahan sektor kesehatan agar Indonesia tidak terus-menerus mengalami kehilangan devisa akibat tren ini. Meskipun ada berbagai upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan di dalam negeri, realitas menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Rasio jumlah dokter per penduduk di Indonesia saat ini masih berada di level 0,47 perseribu penduduk, jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 1 dokter per seribu penduduk. Indonesia bahkan berada di posisi ketiga terendah di ASEAN dalam hal rasio dokter, hanya lebih baik dari Laos dan Kamboja. Dengan jumlah dokter yang sangat terbatas ini, tak heran jika masyarakat lebih memilih berobat ke luar negeri, di mana mereka bisa mendapatkan layanan yang lebih cepat dan berkualitas. Selain itu, infrastruktur kesehatan di Indonesia juga masih menjadi salah satu kendala utama. Rumah sakit di Malaysia dan Singapura seringkali dilengkapi dengan teknologi medis canggih dan fasilitas yang lebih modern. Pasien yang membutuhkan perawatan khusus atau prosedur medis yang rumit lebih memilih ke luar negeri karena mereka merasa mendapatkan fasilitas yang lebih baik di sana. Di Indonesia, kendala seperti kurangnya peralatan medis modern serta waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan perawatan seringkali menjadi faktor pendorong masyarakat untuk mencari perawatan di luar negeri. Tentu saja, faktor reputasi rumah sakit di Malaysia dan Singapura juga turut mempengaruhi keputusan masyarakat Indonesia. Rumah sakit di sana dikenal memiliki standar internasional dan telah mendapatkan akreditasi yang diakui secara global. Hal ini memberikan rasa aman dan keyakinan bagi pasien bahwa mereka mendapatkan perawatan terbaik. Selain itu, banyak rumah sakit di Malaysia dan Singapura yang menawarkan layanan dalam bahasa Indonesia yang semakin memudahkan pasien dalam berkomunikasi dan merasa nyaman selama perawatan. Presiden Jokowi menyadari pentingnya mengatasi masalah ini. Salah satu langkah yang telah diambil adalah merevisi Undang-Undang Kesehatan agar mempermudah akses masyarakat Indonesia untuk menjadi dokter, terutama dokter spesialis yang jumlahnya masih sangat terbatas. Meskipun ini adalah langkah maju, hasil dari kebijakan ini tentu tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat. Sementara itu, banyak masyarakat Indonesia yang tetap memilih untuk mencari perawatan kesehatan di luar negeri karena mereka merasa lebih percaya dengan kualitas layanan yang ditawarkan di sana. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan jumlah rumah sakit bertaraf internasional di dalam negeri. Beberapa proyek pembangunan rumah sakit dengan standar internasional telah berjalan. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa rumah sakit tersebut bisa memberikan pelayanan yang setara dengan rumah sakit di luar negeri. Selain masalah infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, terutama dokter dan tenaga medis, juga menjadi fokus utama. Kualitas dokter di Indonesia, meskipun tidak kalah dengan dokter di luar negeri, seringkali terhambat oleh sistem yang kurang mendukung, termasuk regulasi dan kebijakan yang tidak ramah terhadap perkembangan karir tenaga medis. Sebenarnya harus mendengarkan kata-kata dokter. Maksudnya apa yang dibutuhkan oleh dokter, apa namanya itu, kayak apa namanya peraturannya bagaimana, terus juga istilahnya dalam prosedurnya bagaimana, semata-mata untuk memudahkan rakyat. Semata-mata agar supaya tidak terlalu belepotan. Ini kalau kita sakit, kita harus ke klinik dulu, bukan klinik, apa sih namanya ya guys ya, puskesmas, untuk Omira meminta surat rujukan, untuk ke rumah sakit yang lebih besar. Nah setelah itu, nanti ada surat ini, surat itu, dan lain sebagainya. Sebenarnya, kalau sekarang, kalau dulu agak-agak susah, tapi kalau sekarang sudah lumayan semakin mudah, tapi itu masih agak menyusahkan, karena tidak semua, jadi dalam satu kartu, ya kan, kalau kita punya PBJS itu, ya kan, kita hanya boleh meminta, ya kan, surat rujukan itu, daripada puskesmas yang dituju, ataupun puskesmas daripada pengeluaran kartu itu, ya, tidak semua puskesmas bisa memberikan surat rujukan, padahal, kalau kita darurat, ya susah juga, ya kan, masa, ya agak repot sih, agak repot, masih agak repot gitu, tidak serta-merta, kita itu langsung, oh yaudah rumah sakit ini, yaudah kita bisa masuk di situ, kita bisa menggunakan, layanan kesehatan, daripada Indonesia ini, gitu kan guys ya, ya pengennya kita seperti itu gitu kan, supaya lebih apa, ya kita bayarnya sama aja kok, ya kan, kenapa kok pilih-pilih, harus dapat pengantar dari sini, pengantar dari situ, dan lain sebagainya, itu mungkin, yang agak menyusahkan, masyarakat selama ini, gitu kan, makanya susah, males untuk memakai BBJS, gitu kan, ataupun, memakai kartu-kartu yang lainnya, seperti itu ya guys ya, jadi, ya mungkin itu juga menjadi faktor, apa namanya, kurangnya antusias masyarakat juga, dan, katanya gitu kan, katanya, saya dengar-dengar kabar istilahnya, ada beberapa istilahnya, ketika menggunakan BBJS, itu pemerintah telat, untuk bayar rumah sakitnya, oh ya, ya mungkin, gak tau juga sih guys, Allah Allah, ada juga aspek budaya, yang turut mempengaruhi, keputusan masyarakat Indonesia, untuk berobat ke Malaysia, di beberapa daerah di Indonesia, masih ada stigma, bahwa perawatan di dalam negeri, kurang berkualitas, banyak orang yang beranggapan, bahwa dokter dan rumah sakit di luar negeri, lebih baik, dan lebih bisa dipercaya, ini adalah salah satu tantangan terbesar, yang dihadapi oleh sektor kesehatan Indonesia, dimana persepsi masyarakat, cenderung lebih condong, kepada layanan kesehatan di luar negeri, pada akhirnya, keputusan untuk berobat ke Malaysia, bukan hanya soal biaya, atau kualitas perawatan, tetapi juga melibatkan aspek kenyamanan, kepercayaan, dan pengalaman pasien. Ketika semua faktor ini digabungkan, tidak heran jika semakin banyak orang Indonesia, yang memilih untuk berobat ke luar negeri, meskipun ada upaya dari pemerintah, untuk membenahi sektor kesehatan dalam negeri. Sementara Indonesia berupaya memperbaiki infrastrukturnya, Malaysia dan negara-negara tetangga lainnya, terus memperkuat posisi mereka, sebagai tujuan utama wisata medis, bagi masyarakat Indonesia. Sobat Channel Kabar Langit, kami telah membahas mengapa banyak orang Indonesia, lebih memilih berobat ke Malaysia, daripada di dalam negeri. Menurut Anda, apakah ini pertanda kegagalan sistem kesehatan kita, atau masyarakat yang memang kurang percaya, dengan layanan medis dalam negeri? Berikan pendapat kritis Anda di kolom komentar. Alright guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi ya guys yang disampaikan oleh Kabar Langit, tentang kenapa orang Indonesia lebih percaya berobat ke luar negeri, termasuknya ke Malaysia, dan juga Singapura, dan juga mungkin rumah sakit lainnya. Unti saya orang Singapura, tapi still masuk Malaysia untuk berobat, karena harga lebih murah, dan pelayanan sama seperti di Singapura, lebih baik di Malaysia. Iya lah, kalau lebih murah, tapi fasilitas sama gitu kan. Nah ini, lebih mahal, fasilitasnya beda, aduh tambah. Berobat ke Malaysia, tidak mengeluarkan biaya lebih bro, sering lebih murah berobat di sana, dan pasien merasa dimanusiakan, dihargai, waktu dan diagnosa lebih tepat. Itulah, yang banyak itu di sini ya. Diagnosanya salah gitu guys ya, salah diagnosa, terus habis itu ditakut-takutin, ya mungkin ibu ini terlalu ini, jadi ibu itu, waduh, jadi pasiennya bukannya tenang, malah ini ya kan, malah ribet dan stres gitu mikirin gitu kan. Kalau aku diberikan pilihan, aku mau terus pindah warga negara Malaysia, karena di sana lebih menjanjikan kesejahteraan, kebahagiaan pemerintah, sama kebajikan rakyatnya. Waduh, di Indonesia yang miskin, dilarang sakit, sulit mencari kerja. Waduh, sedih banget. Pelayanan buruk, dokter yang tidak komunikatif, malahan terkesan jijik kepada keluarga kami. Ada yang kayak gitu ya. Ada kak kayak gitu ya. Pasti ini pengalaman pribadi, daripada maulah falah ini guys ya. Jadi jijik kepada keluarga kami, katanya. Aduh, ini pernah saya alami tahun 2020, pada saat covid yang melanda. Padahal, almarhum ayah saya terkena setruk, bukan covid. Na'udzubillahimindali. Kenapa hal ini bisa terjadi di Indonesia ya guys ya. Jadi, apa ya, dokter merasa, ataupun terkesan jijik kepada keluarganya. Aduh, gimana nih. Padahal, bukan covid, tapi setruk gitu kan. Ini yang membuat saya tidak respect kepada dokter-dokter yang ada di Indonesia. Tapi mungkin nggak semua dokter gitu ya kan. Adalah dokter-dokter yang baik ya kan. Dokter di Indonesia yang tidak bisa jadi dokter, jadi dokter. Yang bisa jadi dokter, tidak bisa jadi dokter karena uang. Aduh, bisa. Iya bener. Kalau nggak nyobok, nggak jadi dokter. Kalau nggak punya uang banyak, nggak jadi dokter. Padahal, udah kepintarannya, udah tidak bisa diragukan lagi tentang kedokteran. Ada juga gitu kan. Pernah dulu istilahnya, oh nggak, nggak beda-beda. Bukan dokter, tapi polisi gitu kan. Nah, bahkan dokter Indonesia pun bawa keluarga berobat ke Malaysia. Iya kah? Iya kah? Dokter Indonesia pun bawa keluarganya berobat ke Malaysia. Kok bisa? Gitu, gesel. Ini daripada Poison Venom. Waduh. Budget negara Malaysia untuk kesehatan dan pendidikan cukup besar demi kesehatan dan akademik untuk rakyatnya. Demi melahirkan ramai tenaga profesional dalam berbagai bidang untuk negara Malaysia menuju negara maju. Bila rakyat sihat dan berpendidikan, sudah tentu negara juga akan maju. Bila masanya karena program ini, ya, telah diwujudkan selepas negara Malaysia merdeka. Karena itu guys ya. Padahal duluan kita merdekanya. Kenapa mereka malah tahu gitu, antara kesehatan dan pendidikan itu paling penting untuk memajukan negara. Kita kemana aja? Apakah masih seperti netizen-netizen yang keluar-keluar itu gitu-gitu doang? Pusing, Mbak Lagu. Oke guys, itu dulu lah. Kalau ini, kalau dilanjut ini komentarnya banyak banget ini. Indonesia negara kaya, banyak sumber daya alamnya. Tetapi pemerintahannya menyalahkan rakyat karena berobat takut karena kehilangan devisa. Juga gitu, benahi dulu ya kan. Malaysia negara yang kecil juga kehilangan devisa yang lebih banyak karena dikemasukan pekerja dari negara tetangga. Tapi Malaysia tenang-tenang saja, tidak pernah menyalahkan rakyatnya. Rakyat Indonesia juga berhak menjadi seperti rakyat Malaysia. Kemakmuran sebuah negara perlu dikongsikan bersama rakyatnya. Tentang perkara penyakit yang melibatkan nyawa tidak boleh diperjualkan dengan nilai uang ringgit. Mereka juga manusia seperti orang insan lainnya. Ini daripada Hivivo U3X ya. Ini bagus ya komentarnya. Jadi memang rakyat Indonesia yang berobat ke luar negeri jangan disalahkan. Yang ada ya, memang rakyat itu meminta haknya kepada pemerintah agar supaya rakyat Indonesia sama kayak rakyat Malaysia gitu kan. Mempunyai ataupun mendapatkan kemakmuran dan juga fasilitas kesehatan dan pendidikan yang bagus. Nah itu benar nih abang. Pinter nih abangnya nih. Nah kalau banyak abang kayak gini, maju lah kita. Aduh. Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini. Sampai selesai. Apabila ada salah kata mau dimaafkan, saya pamit untuk diri. Apabila ada salah kata mau dimaafkan, ini bukan dari saya loh. Ini saya baca komentar-komentarnya. Jadi ya silahkan dengarkan dari awal sampai akhir dulu biar tidak salah persepsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.